Tutur Tinular 5 dengan judul Pertarungan di Candi Sorabana bagian yang kedua Sebelumnya, Meisin dan Losisan terdampar di tepian pantai Pulau Jawa Losisan terjaga atau siuman dari pingsannya Ia mencari-cari Meisin Sementara itu Meisin ditolong oleh Rake Salake Dan selanjutnya diobati oleh Aki Kuberk Rake Salake dan Langkir bermaksud tidak baik terhadap diri Meisin Dan Meisin menjadi perebutan mereka berdua Pendekar Losisan tidak terima karena istrinya menjadi bahan taruhan Maka Losisan bertarung dengan Rake Salake dan Langkir Demi mempertahankan harga diri istrinya Sementara itu Meisin menghilang saat Losisan tengah bertarung dengan Rake Salake dan Langkir Yang ternyata Meisin ini ditolong oleh Aki Kuberk Dukun yang telah dibawa oleh Langkir Rake Salake dan Langkir berdua mengeroyok pendekar Losisan Sehingga Rake Salake dan Langkir ini mengeluarkan pedangnya masing-masing Pendekar Losisan tidak tinggal diam Ia pun mencabut pedangnya yakni pedang naga puspa Seketika itu juga pedang milik Rake Salake dan Langkir patah menjadi dua Saat beradu dengan pedang milik pendekar Losisan yakni pedang naga puspa Mengetahui mereka berdua akan kalah Dengan adanya pedang mereka berdua itu terputus Maka Rake Salake dan Langkir lari tunggang-langgang Pendekar Losisan menoleh kesana kemari Dan tidak menemukan Meisin istrinya yang sebelumnya tergeletak di goa Pendekar Losisan yakin bahwasannya istrinya dibawa oleh seorang dukun obat Yakni Aki Kuberk Rake Salake dan Langkir langsung saja menemui tuannya Yakni Demang Kambulan Orang yang namanya cukup tersohor di desa tersebut Rake Salake dan Langkir menceritakan bahwasannya Ia telah bertarung dengan seseorang berwajah asing Dengan mata sipit Dan orang asing itu mempunyai pedang yang sangat ampuh Medang Kambulan mendengarkan cerita dari Langkir dengan seksama Karena itu Demang Kambulan ini menginginkan senjata tersebut Dan ia ingin menculik Meisin sebagai taruhan Agar supaya laki-laki yang dimaksud oleh Langkir itu datang menghadapnya Dan memberikan pedangnya untuk ditukar dengan istrinya Seorang wanita yang bernama Kurantil Yang melainkan kekasih dari Medang Kambulan Menawarkan diri untuk mengambil pedang Pendekar Losisan untuk dipersembahkan kepada Medang Kambulan sebagai kekasihnya Dengan syarat kekasihnya itu akan semakin sayang kepada Kurantil Di suatu malam Pendekar Losisan Tiba di sebuah kedai dan juga penginapan Maka Pendekar Losisan bermaksud menginap di kedai tersebut Kurantil ia mengetahui bahwa Pendekar Losisan Tengah berada di sebuah kedai Ia berpura-pura dikejar oleh penjahat Dan meminta perlindungan kepada Pendekar Losisan Yang tengah berada di dalam kedai Pendekar Losisan melihat Kurantil yang lari ketakutan Ia pun keluar Dan mencari dimana orang yang tengah mengejar Kurantil Di saat Pendekar Losisan keluar Maka Kurantil menaburkan bubuk obat tidur Ke minuman milik Pendekar Losisan Dan di saat Pendekar Losisan tengah tertidur Maka Kurantil mengambil pedang milik Pendekar Losisan Kurantil mengatakan kepada pemilik kedai Untuk tidak ikut campur urusannya Di tengah jalan Kurantil ini berpapasan dengan langkir Dan langkir ini meminta kepada Kurantil Untuk membawa pedang tersebut Untuk diberikan kepada medang kaulan Awalnya Kurantil tidak memberikan Akan tetapi Langkir kemudian mengancam Kurantil Setelah pedang berada di tangan langkir Langkir tergiur untuk memiliki pedang tersebut Dan ia merasa bahwa dia akan sangat sakti Jika telah memiliki pedang tersebut Rake Salake mengingatkan kepada langkir Untuk tidak berhianat kepada medang kaulan Karena yang pantas memiliki pedang tersebut Hanyalah medang kaulan Akan tetapi langkir tidak menggubris ucapan dari Rake Salake Langkir mencabut pedang tersebut dari sarungnya Seketika itu tubuhnya melayang-layang Akibat pengaruh dari pedang yang dipakai oleh langkir Rake Salake berusaha untuk menghentikan langkir Akan tetapi justru ia terkena tebasan dari pedang yang digunakan oleh langkir Pendekar Losisa terbangun dari tidurnya Dan ia marah kepada pemilik kedai Karena Losisa mengira pemilik kedai itu telah bersengkongkol Dengan Kurantil untuk mencuri pedangnya Akan tetapi pemilik kedai ini kemudian berkata Bahwasannya ia tidak bermaksud untuk bersekongkol dengan Kurantil Tapi dia sangat takut kepada demang kaulan sebagai kekasih dari Kurantil Losisa merasa putus asa Karena ia telah kehilangan istri dan juga pedangnya Pemilik kedai bertanya Siapakah itu istrinya Dan pendekar Losisa bercerita bahwasannya istrinya Telah dibawa oleh seseorang bernama Aki Gubert Sementara itu langkir tewas Karena terkena oleh pengaruh pedang naga puspa Dan Rake Salake yang sebelumnya hampir terkena tebasan dari pedang naga puspa Ia menemui medang kamulan sebagai tuanya Dan menunjukkan apa yang terjadi kepada langkir Setelah menggunakan pedang pusaka milik orang Cina tersebut Medang kamulan merasa penasaran Ia pun mengambil pusaka yang masih berada di tangan langkir Medang kamulan menggunakan pedang tersebut Dan terasa ada yang menyedot ke dalam tubuhnya Seketika itu medang kamulan meminta kepada Rake Salake Untuk menyarungkan sarungnya kepada pedang yang tengah dipegangnya Kurantil merasa bahagia karena kekasihnya Berhasil menaklukkan pedang pusaka yang sangat ampuh tersebut Dan Kurantil meminta janjinya agar supaya medang kamulan ini semakin sayang padanya Akan tetapi justru sebaliknya Medang kamulan ini ingin menantang Pak Keling sebagai kakak kandung dari Kurantil untuk bertarung Karena medang kamulan merasa telah diremehkan oleh Pak Keling Dan selama ini medang kamulan menjadi kekasih dari Kurantil Hanya sekedar menjadikan Kurantil ini sebagai tameng Agar Pak Keling tidak membunuh medang kamulan Sementara itu Pendekar Losisan mendatangi kediaman dari Aki Gubrek Diantarkan oleh pemilik kedai Pendekar Losisan berkata bahwa ia mencari istrinya Yang telah dibawa oleh Aki Gubrek dari dalam gua Aki Gubrek mengatakan bahwasannya istrinya baik-baik saja Dan istrinya sedang berada di dalam ruangan khusus Setelah itu Aki Gubrek kemudian mengantarkan Pendekar Losisan Ke tempat di mana Mesin tinggal saat ini Aki Gubrek masuk ke dalam rumah yang selama ini ditinggali oleh Mesin Dan Aki Gubrek ini tidak menemukan Mesin di mana-mana Pendekar Losisan merasa bahwasannya ia telah ditipu oleh Aki Gubrek Akan tetapi Aki Gubrek pasti terus berusaha untuk meyakinkannya Di saat Pendekar Losisan sedang marah Pendekar Losisan mendengar ada suara panggilan kepada Aki Gubrek Dan Pendekar Losisan ini sangat mengenal suara dari seseorang yang memanggil tersebut Pendekar Losisan kemudian keluar rumah Dan ia menemukan Mesin istrinya yang sangat ia cintai Terima kasih telah menonton!